Pembiarsa masa buruh kembali perunjuk rasa namun dengan skala kecil. Gerakan buruh Jakarta yang berencana berdemo ke istana putuskan beralih ke kawasan industri Pulau Gadung karena masa yang sedikit. Gelombang penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung. Hari ini Gerakan Buruh Jakarta berencana perunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ke istana melalui Simpang Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun karena masa yang sedikit dan penjagaan polisi yang ketat, demonstran akhirnya putuskan berunjuk rasa di kawasan industri Pulau Gadung. Tadinya memang akan seperti itu tetapi melihat situasi dan kondisi yang memang kurang kondusif, maka kita dari Gerakan Buruh Jakarta tetap melakukan press release di bundaran pajak industri Pulau Gadung ini dan juga mengajak kawan-kawan dan juga serta masyarakat untuk mengetahui apa yang namanya Undang-Undang Omnibus Law dan di mana bahayanya Omnibus Law tersebut. Adanya rencana buruh menggelar demonstrasi di istana negara membuat polisi telah bersiaga serta menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar istana untuk mencegah kericuhan terulang kembali. Sesuai apa yang di rencanakan. Tetapi di satu sisi kami sudah mengantisipasi pengamanan baik itu dari Polda Metro Jaya sendiri dengan beberapa polres penyanggah yang memang ada kegiatan dari teman-teman buruh tersebut. Istimasinya tidak terlalu besar karena masing-masing mereka memang bergerak ada yang 30, ada yang 50 orang. Tetapi kita siapkan semua pengamanan dan pengawalan. Tetapi hari 8 KB bahwa cukup mereka melaksanakan kegiatan di tempat masing-masing. Gerakan buruh Jakarta berencana menggelar demonstrasi mulai hari ini hingga 22 Oktober mendatang ke istana untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pada hari pertama dari rencana maraton demonstrasi ternyata jumlah masa tidak terlalu banyak. Sehingga masa GBJ hanya berunjuk rasa di kawasan industri Pulau Gadung. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.